Assalamualaikum Ustaz, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jaman Ya orang yang menuju ayah di puncak derajat Pasmi saya ya, pemadangannya Insya Allah, garu tegadu tempatnya sayanya Nyiatkan iman, Insya Allah Kutatakur Alhamdulillah, Insya Allah Alhamdulillah, sayap gue Sejuk Ustaz, benar-benar Bang Inten, kita alhamdulillah Berada di dalam lingkungan para pegiat dakwah Suka melakukan kegiatan sosial Bakti sosial Juga ada yang namanya Jumat Berkah Membagikan nasi bungkus Di saat kita sedang melakukan kegiatan tersebut Ataupun sesudah melakukan kegiatan tersebut Ada kalanya kita dipuji Ada kalanya kita diapresiasi oleh masyarakat Karena itu merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat Betul Nah, ketika dipuji atau diapresiasi Kita senang, gembira, bahagia Nah, apakah dengan hal tersebut Tidak memandorotkan kita Sehingga kita jatuh kepada Ria Atau yang semisalnya Terus, kalau Allah mau dorot Asalnya seperti apa Bersikapnya Mohon nasihatnya Ini maka keseharian Dan yang kita lakukan juga Betul, betul Amal soleh Jadi gini Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Wassulillah Wabaat Jadi Kita senang Gembira Dipuji oleh manusia Setelah beramal soleh Karena memang ketika beramal soleh Memberikan bantuan Sosial dan sebagainya Kemudian Ada kegembiraan Di dalam jiwa kita itu Bahagia Senang, bahagia Gitu kan Nah Dalam sebuah hadis Pernah Rasulullah S.A.W Ditanya Ar-aita Ar-rajul Ya'malu Al-amala Minal fa'im Faya'maduhun nas Ala'i Kola Rasulullah menjawab Tilka Ajilu Busral mu'min Bagaimana pendapatmu Ya Rasulullah Ada seseorang Yang melakukan Amalan kebaikan Kemudian Dipuji Dipuji Di orang tersebut Karena telah melakukan Kebaikan Kemudian Rasulullah S.A.W Menjawab Hal yang demikian Itu adalah Kegembaraan Seorang mu'min Yang disegerakkan Jadi intinya begini Kalau Awal pertamanya Ikhlas karena Allah Setelah juga ikhlas karena Allah Terus kita senang Bergembira Karena Allah Lemparkan Ke dalam hati-hati manusia Itu Pujian Allah yang melemparkan Untuk memuji kita Misalnya Karena telah beramal soleh Dari awal kita Insya Allah Ikhlas Setelahnya juga ikhlas Terus kita senang Dapat Afiasi itu Maka hal yang demikian Itu tidak Memadorotkan Tidak memadorotkan Keikhlasan kita Jadi insya Allah Kita akan Mendapatkan pahala Mendapatkan Kata Rasulullah Hal yang demikian itu Adalah kegembiraan Seorang mu'min Yang disegerakkan Kata Ibn Rojab juga Begini Kita kan Bagaimana pemahaman Ulama Ibn Rojab begini Apabila kita beramal Renak Allah Ikhlas Kemudian Allah lemparkan Kepada hati-hati Orang yang beriman Untuk memuji kita Lalu kita bergembira Dengan karunia Allah Gembira gitu kan Bergembira Dengan hal itu Tidak memadorotkan Hal yang demikian Allah pun berfirman Berdasarkan firman Allah tentunya Kul Bipadlillahi Wabirahmatihi Fabizalika Falyakruhu Huwakairun Mimma yazmaun Katakanlah oleh Muhammad Dengan sebab karunia Allah Dan rahmat Allah Maka hendaklah kalian bergembira Senang Itu lebih baik Daripada yang mereka kumpulkan Daripada emas dan perak Kita beramal soleh Ikhlas Karena Allah Terus senang Itu Lebih baik Daripada emas dan perak Yang kita kumpulkan Masya Allah Terus Para penggiat dakwah Bersemangatlah untuk Memberi Memberikan santunan Walaupun Gitu ya Ya tadi Ketika awal pertamanya Ingin dipuji Nah itu yang bikin Tanda Hati-hati Karena kan Masalah ria 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 Kesirikan Itu Digambarkan Rasulullah Itu seperti Semut hitam Yang merayap Di Batu hitam Gitu Di kegelapan malam Itu sulit Sulit sekali Gitu Nah kita mesti Waspada Memang dari Pembatal amalan Yaitu Ria Nah diantara Misalnya begini Memang dari awalnya Pengen dipuji Nah ini yang berbahaya Kalau kita ikhlas Insya Allah Tidak memadaratkan Jadi kita misalnya Saya udah begini Saya udah begini Memang Pengen dihadapan Orang itu dipuji Nah itu Itu yang berbahaya Itu yang berbahaya Tapi kalau dari awalnya Ikhlas Memang saya Misalnya sudah berda'wah Saya Sudah menasehati ini Saya udah menasehati itu Tapi Tujuannya itu Biar manusia itu Memujinya Memuliakannya Taat kepadanya Itu pertanda Kata ulama Ria Iya Tapi Bisa juga Di hadapan orang Misalnya saya Misalnya ini Contohnya saya Saya sendiri Kau suka ceramah nih Saya suka ceramah nih Saya suka ceramah Kau ketika sedang ceramah Sedang di walaayak ramei Mencelak diri saya Tapi tujuannya Niatnya juga Pengen Pengen dipuji Masya Allah Ustaz itu tawadu Nih Itu juga berbahaya Hati-hati Jadi hati-hati memang Jadi Celah-celah Syaitan menggoda kita Insya Allah Kalau yang antum tanyakan tadi Gembira Asal awalnya Dimulai Keikhlasan Setelahnya juga Ikhlas Maka itu tidak Memaduratkan Insya Allah Wallahu ta'ala Alam Sembali Insya Allah Insya Allah ya Kita mendapatkan Pengjelasan ya Dari Ustaz 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 Selamat menikmati Selamat menikmati